hai oke jadi ini nanti kita akan lanjut tuning ini sekarang kita akan lanjut tuning speaker soundbase yang pasif 15 in sama subwoofer pasif 18 in karena apa nanti kalau semuanya kita tidak melakukan di tuning dulu nanti suaranya tidak akan bisa maksimal seperti yang kita harapkan teman-teman Oke ya sekarang kita akan lihat di sini ini untuk subwoofer soundbase hasilnya tadi ini ya aslinya sekarang saya akan mendengarkan melihat hasil untuk speaker 15 innya ini untuk hasil sepikar 15 in wah-wah penan ini dia flat banget ya ukrain selain flat dia juga respon untuk super hikingnya dia keluar jadi speaker 15 innya nah ini disana posisinya ini sudah kita posisi tembak ya setelah kita bisa tembak tembak mikrofon dan ini hasil untuk sepikar 15 innya sekarang kita akan bunyikan untuk 18 innya juga ini secara bersamaan ya 18 nya tadi sudah kita potong ya 33 sampai 133 nanti kita akan tentukan mana yang pas buat kita pasangkan dengan subwoofer jadi frekuensi berapa ketemunya antara sub dan speaker atasnya Oke sekarang kita bunyikan secara bersamaan ini ya posisinya masih tidak sempurna karena masih ada frekuensi yang menurun disini ini ke crossover point ya ada antara sub dan juga speaker 15 in ketemunya ada disini temen-temen ini ketemunya antara speaker pasif 15 dan juga ketemunya subwoofer ini kurang sempurna nah kita akan kulit-kulit dulu disini ini sekarang kita akan potong frekuensi kita naikkan ya ini posisi 36 ini saya akan naikkan dari 36 oke ini bisa kita potong flat disini di frekuensi 137 ini warna putih ini tadi 137-15 nya dengan posisi sub masih frekuensinya sesuai dengan lembar kerjanya sub jadi kerjanya sub tadi di frekuensi 33 sampai dengan 133 ini untuk kerja si subwoofer nya untuk 15 nya tadi kita potong di frekuensi 137 ini bisa flat dan juga frekuensinya naik tapi kalau kita melihat sekitar 15 in kalau kita potong terlalu tinggi sampai 133 itu 15 inci nya hampir tidak punya jadi untuk low nya dari 15 inci nya nanti akan agak hilang karena 15 inci itu sebenarnya sekitarnya ngeluh ya frekuensi 100 itu masih oke karena ini 15 in bukan 12 atau 10 in kalau 10 in mungkin dikasih dipotong seratus tiga puluhan itu sih emang enggak masalah sih nah ini yang menjadi problem kita otomatis kita harus mencari frekuensi bagaimana biar yang 15 in kita potong bisa rendah tapi suaranya bisa komplit jadi tidak ada tadi ya kamu lihat disini tadi jadi tidak ada lekukan seperti tadi jadi ini harus kita eh cocokkan jadi digulei frekuensi harus kita cari mana yang pas oke sekarang ini sekarang posisi 137 coba sekarang untuk subnya ini polaritas nah ini polaritasnya sub ini saya balik ya polaritas subnya ini saya balik 180 yang yang pertama lalu saya akan mencari frekuensi yang bisa dicocokkan sama posisi di 137 frekuensi coba kita rendahkan lagi nah ini saya save di 137 ini 137 sudah saya save ya ini 137 nya sekarang coba kita membuat lagi yang warna hijau ya teman-teman ya warna hijau warna hijau Oke hai hai selamat menikmati 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 speakernya kobong barulah teman-teman nanti akan melihat yang tidak akan bisa mendengarkan yang sempurna seperti itu jadi ini sangat penting menentukan crossover point kalau saya ini mungkin teman-teman punya pendapat lain ataupun teman-teman somen punya trik lain kalau saya akan tetap membuat potongan frekuensi sesuai dengan kerja speaker dan boh karena kita percuma kalau kita memotong frekuensi tidak sesuai respons speaker dan juga respons boh ini sangat penting oke langsung check sound sekarang kita check sound di pengecekan subwoofer download instrumen sekarang kita coba dengan catatan ini ini untuk hasil frekuensi yang sudah kita kerjakan ini hasil frekuensinya sekarang kita tinggal lakukan check sound ini saya siapkan lagu jazz ini kita tanpa mixer langsung kosong oke langsung saya coba ya jadi antara speaker atas sama speaker bawah biar hasilnya lebih sempurna teman-teman harus lakukan pemotongan frekuensi seperti yang sudah kita contohkan tadi daripada beli speaker mahal-mahal suara ini gak bisa sempurna oke sekarang kita coba posisi speaker 15 di atas dan juga ada subwoofernya di bawah oke untuk hasil ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton